Intro Selamat siang Pemeriksa TVR Parlemen dimanapun Anda berada Saat ini saya Alva Trisky melaporkan langsung dari ruang media center DPR RI Dimana pada siang hari ini Koordinator Riyad Wartawan Parlemen atau KWP Yang juga bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen juga akan menggelar diskusi forum legislasi dengan tema DPR RI Apakah DPR RI ini akan segera ketuk Palu RUU TPKS Nah pemirsa pada siang hari ini juga rencananya dihadiri oleh narasumber yaitu Ibu Rizky Aprilia dari fraksi PDI Perjuangan Selaku anggota badan legislasi dan juga nanti juga akan disusul oleh Ibu Nenge E Marhamah Zulfah dari fraksi PKB Kemudian juga ada Ketua Komnas Perempuan Nah seperti yang diketahui pemirsa RUU TPKS pada saat ini masih dalam tahap pembahasan Sehingga apakah DPR akan segera mengetuk Palu Mari kita simak diskusinya pemirsa Sesaat lagi selamat menyaksikan Pada siang hari ini kembali kita berjumpa pada diskusi forum legislasi dengan tema DPR segera ketuk Palu RUU TPKS Dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Ibu Rizky Aprilia anggota DPR RI fraksi PDIP Dan selamat datang Ibu Dan Ibu Komnas Perempuan Andi Yen Triyadi Selamat datang Ibu di forum legislasi DPR Dan satu narasumber lagi yaitu kita akan menunggu Ibu Nenge E Marhamah Zulfah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai urgensi RUU TPKS yang saat ini ditunggu-tunggu masyarakat Karena pembahasannya itu sudah masuk pada badan musyawarah DPR RI Dan sudah diizinkan untuk masuk pada tingkat kedua untuk segera dibahas Nah saya ingin bertanya kepada Ibu Rizky Aprilia Bagaimana sih Ibu proses pembahasan RUU TPKS sejauh ini di badan musyawarah dan DPR RI ini Terima kasih moderator Mbak Raisa Saya pikir Raisa penyanyi Ibu Andi selamat datang di Senayan untuk kesekian kalinya mungkin ya RUU tindak pidana kekerasan seksual Saya juga agak dari tadi kita diskusi singkat pendek Tidak ada hambatan sebenarnya terkait RUU TPKS Hanya memang time frame ya kita bicara time frame-nya ini Pada saat mau pembahasan atau sedang dalam pembahasan Ini ada time frame juga schedule-schedule di DPR yang mungkin waktunya tidak memungkinkan Pada dasarnya semua sudah menyetujui untuk ini Makanya sampai di paripurna kan kemarin Sudah dibacakan pandangan milifredan PDI perjuangan juga clear menyatakan dukungannya terhadap Untuk segera direalisasikan di ketok undang-undang ini Ibu ketua DPR RI pun jelas sekali menyatakan hal yang sama Nah prinsipnya tadi kita disuruh apa ada masalah Tidak ada, tidak ada masalah Hanya prinsip kehatian dan prinsip kecermatan dalam membuat undang-undang ini Ini yang harus kita jaga Itu tadi saya bilang Tidak mungkin kita mau bikin undang-undang Tapi undang-undangnya tidak bisa teraplikasi Ngapain kita bikin undang-undang 10 Tapi satu pun tidak ada yang jalan Ini juga saya yakin teman-teman Komnas juga paham TPKS itu kalau di dalam catatan saya mohon koreksi saya Mbak kalau salah ya gitu Ada 8 undang-undang yang nafasnya sama Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Transaksi perdagangan orang Undang-undang keluarga Undang-undang anak Kita tidak mungkin membuat undang-undang Yang kontradiktif satu dengan yang lainnya Kalau bisa undang-undang ini bahkan saling mensupport Satu dengan yang lainnya Nah ini yang penting kita garis bawahi bersama So apa sih kendalanya Tidak ada kendala Hanya dalam membuat konteks undang-undang Kata per kata Titik koma dimana Ini jangan sampai multitapsir Karena kalau multitapsir Nanti pada saat teraplikasi Tidak sesuai apa yang dilakukan dengan Konsekuensi hukumnya Ribut lagi pasti Gitu loh Nah jadi Jangan sampai Karena di dalam Yang gak tau ya Kalau pidana Itu kan tidak boleh pakai analogi Ya kan Tidak bisa kita melakukan Apalagi namanya sekarang sudah menjadi Tindak pidana kekerasan seksual Clear Ya Nah Dimana sih sebenarnya Titik Permasalahan yang harus kita dorong Kan gitu ya Intinya undang-undang ini Sebisa mungkin Kemarin juga arahan Ibu ketua DPRRI menyampaikan Pencegahan Perlindungan Pemulihan Stepnya jelas Ya Nah Konteksnya ini yang harus kita jaga Jangan sampai Normanya Bunyinya kayak gitu Aplikasinya lagi-lagi Tidak jalan Nah karena apa Itu yang pertama Kedua Ini kan harus diskusi dengan pemerintah Ya Agenda pemerintah juga lagi banyak nih sekarang Ya kan Jadi untuk adjusting waktu ini kan Terkadang disini bisa Disana gak bisa Disana bisa Disini gak bisa Nah jadi Ini yang terkadang menjadi Kendala kita bersama Mungkin so far Kalau ditanya tadi mungkin Apa sih kendalanya ini Gak ada Cuma memang kita Takes time untuk Untuk melakukan Apa Pembahasan ini Supaya Tidak menjadi Permasalahan di Kemudian hari Gitu aja Berarti Bukan Berarti DPR RI Tidak melakukan Pembahasan lanjutan Ya Bu Tetap berjalan Tapi masih menunggu Waktu untuk Bisa Apa namanya Membongkar Isi RUTPKS itu Secara Rigid Dan Ini ya Bu Secara detail Tidak Ada pembahasan yang Miss Balik itu Badan legislasi Dari awal Terkait TPKS ini Jalan terus kok Kan live streaming Ya teman-teman Kan disini ada TV Parlemen Jalan terus Hanya kan Pembahasan itu kan Dalam satu hari Belum tentu Semuanya bahas itu Kan biasanya ada Dua schedule Atau apa Karena ada banyak juga Undang-undang yang harus Kita kejar Oh berarti ini Undang-undang perempuan Bukan Oh bukan Bukan seperti itu Tapi Kita berusaha Mengakomodir Semuanya Gitu loh Terutama yang prioritas Hari ini adalah Tindak pidana Kekerasan seksual Nah tapi Kembali lagi Apakah masing-masing Fraksi ini Bahas gak sih Gitu kan Nah tadi Saya gak bisa jawab Rumah-rumahnya Neng-EM Gak bisa Tapi kalau rumah kami Fraksi kami Clear Itu selalu dibahas Bahkan Sampai Tadi malam pun Kami masih Diskusi Berapa dim Berapa yang tetap Berapa yang harus dirubah Itu kan Begitu loh Proses pembuatan Undang-undang itu kan Enggak yang simsalabim Tiba-tiba jadi Nanti kalau sampai Gak bisa jalan Dan lagi-lagi ribut Gaduh Salah lagi Jadi kita Meminimalisir Hal-hal yang akan terjadi Di kemudian hari Gitu aja sih Kalau boleh tahu Apa sih Bu yang dibahas Di fraksi PDIPS itu sendiri Tentang RUTPKS Kan kita tahu ya Ibu Ketua DPR Juga sudah Menegaskan Bahwa ini harus jalan RUTPKS Gini Itu tadi Kalau kita Pencegahan Perlindungan Dan juga Pemulihan Oke Pencegahannya gimana Ini ada teman-teman Komnas Perempuan Tapi kan Komnas perempuan Juga gak bisa jalan sendiri Ya itu Ada juga Kementerian Perlindungan Perempuan Perempuan Dan anak Ada juga Pihak Mungkin Dari Kepolisian Jadi ini kan Unsurnya banyak Nah Itu Masuk di Pencegahan Nah pencegahan ini Kita cek dulu Kendalanya dimana Selama ini Ya kan Ya mohon maaf Mungkin Komnas juga Yang namanya Tindak pidana Kekerasan seksual Tindak pidana seksual Itu kendaliknya Aduan Mayoritas Kalau ada yang Ngadu Atau ada yang Ketawan Gitu loh Ini baru diadukan Bukan yang kayak Tiba-tiba pembunuhan Gitu Tiba-tiba Oh ya dia bersimbah darah Gitu Itu kelihatan Tapi kalau yang kayak gini Kita punya kultur Punya kultur yang Inilah kawan-kawan Komnas Saya yakin Tujuannya adalah Ayo speak up Ini kan yang dari dulu Selalu dibilang Ada campaignnya Bahkan Karena saya sempat mengikuti Teman-teman saya juga Speak up For your right As a woman Pokoknya your body Is your Apalah Gitu Nah ini Is your body Is your right Tapi kan Untuk menyampaikan Pesan itu Ini enggak Enggak Semuanya terjangkau Itu pencegahan tadi Mau you get campaign For a thousand times Tapi kalau tidak Di support sistemnya Baik pemerintahan Ya mbak Ya gitu Atau parlemen Atau juga bahkan Badan lembaga-lembaga lainnya Takutnya enggak jalan Kemudian Perlindungan Ya Selama ini Perlindungan itu Siapa yang melakukan Ini yang menjadi Titik berat Ada undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga Ada Undang-undang Perdagangan orang Ada undang-undang Anak Ada undang-undang Keluarga Sorry to say Tidak dimension Secara clear Saya mohon maaf Ini Mungkin Bukannya saya mereduksi Tapi Tidak dimension secara clear Who's in charge Siapa yang bertanggung jawab Oh misalkan saya nih Melakukan pengaduan Siapa yang cover saya Ini perlindungan Saya ngadunya ke siapa Siapa yang mendampingi saya Lah ini kan Ya sorry Urusan Urusan Sexual Ini kan For Beberapa orang ini Masih sedikit Aib dan tabu Bapak-Ibu sekalian Jadi Kadang ini memang Harus special orang Yang mungkin Itulah di dalam TPKS Mungkin certificationnya Atau apa Jadi dia memang Ada Ini kembali ke hilirnya Hilirnya Sanksinya apa Ya kan Dan kedua Pemulihannya seperti apa Karena butuh Psikolog tertentu Butuh Apa Orang-orang yang memahami Kondisi korban Secara tertentu Belum tentu Dia mau speak up Sama keluarganya Belum tentu Belum tentu juga Dia mau Bertemu dengan kita-kita Nah ini Ini hal yang Menjadi titik berat Hal tersebut Bari fraksi kami Gitu Dan apakah Usulan-usulan Dari fraksi PDI Perjuangan Sudah disampaikan Di badan legislasi Untuk Segera dilakukan Pembahasan Oh iya Sudah Dan beberapa itu Sudah Disampaikan Dan bahkan Sudah terakomodir Hanya memang Ada hal-hal Kalau saya lihat Mbak Andi Undang-undang TPKS ini kan Niatnya Primum Remedium Ya Maksimal Jadi kayak Tipikor gitu Primum Karena apa Sanksinya di depan Tetapi Ada kalimat Yang harus Kita klirkan dulu nih Baik Komnas Ataupun kita-kita Di parlement Sebagai pembuat kebijakan Kalimatnya Mau dan Atau Dan Atau Itu beda semua Pak Bapak Ibu sekalian Kalau dan Atau berarti Pilihan Kalau dan Berarti Di penjara Plus Kan gitu Tapi kalau Atau Benar-benar Opsi Nah ini Bapak Ibu bayangkan Dalam satu pasal itu Ada berapa kalimat Yang kita yakini Ini harus Rigid Supaya bisa Teraplikasi dengan baik Buat apa Kita punya undang-undang 10 Kalau gak ada satu Pundang jalan Gitu Nah jadi Hal Saya yakin Komnas pun niatnya Undang-undang ini Kepengennya Dengan kondisi hari ini Banyaknya case by case Yang muncul Ini The maximum Itu harus dijalankan Tapi ya itu tadi Jangan sampai Multitafsir Karena Antara kita Pembuat kebijakan Dengan nanti Aparat penegak hukumnya Multitafsir Percuma lagi Mbak Nah ini Hal-hal yang memang Perlu saya sampaikan Kepada masyarakat Bahwa Bukan dihambat No Tapi Kita betul-betul Kepengen Ini undang-undang Teraplikasi dengan baik Dengan Merijitkan Words by words Sentence by sentence Supaya ini bisa Jalan dengan baik Jadi bukan hanya Mengeluarkan undang-undang Tapi tidak ada Implementasinya gitu ya Iya Jadi Kalau kita Kepengennya Ya sebuah kebanggaan juga Buat orang-orang Yang duduk hari ini Sebagai wakil rakyat Kalau bisa bikin Undang-undang itu Teraplikasi Berarti kita Men-support Teman-teman yang di non-parlemen Kayak Komnas Ya kan Kayak pemerintah Tapi kalau kita bikin Tapi gak jalan Kan kita sedih juga Kasian korban-korban ini Mereka sudah Expect banyak gitu Tapi gak bisa jalan Ya Oh mungkin Akan ada jawaban Yang sedikit Nyelenehnya adalah Ya kalau Sampai hati-hati gitu Yang gak akan jadi-jadi No bukan Tapi kan Ada hal-hal Kan tidak semua Satu undang-undang Sak gabruk-gabruk Kita bahas Tapi yang urgen-urgen Sanksi Ya kan Gitu loh Yang dimaksud dengan Apa Tindak pidana itu Apa Yang harus dilakukan Konsekuensi hukumnya Apa Itu lah Pemulihannya siapa Yang bertanggung jawab Dimana posisi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Dimana posisi Komnas HAM Sebagai apa Itu kan lebih enak Kalau di Ini Ya kan Nah contoh Mungkin sampai detik ini Saya yakin Sampai tingkat Kelurahan Itu tidak ada Sosialisasi secara baik Karena saya kebetulan Sering turun Itu bagaimana Perlindungan Bagi para perempuan Dan anak Yang ada di Pedesaan Itu tidak ada Karena apa Nah ini berarti Kedepannya itu juga Yang kemarin kami Kalau memang mau Sampai kelurahan Karena apa Mungkin aparat penegak hukum Dalam quote to quote Kepolisian Tidak akan sanggup Ngejangkau situ Gitu loh Nah ini Ini menjadi perhatian Kita bersama Bagaimana ini Masuk dan bunyi Di dalam undang-undang Tersebut Gitu Sekarang kita Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yetri Ibu bagaimana Ibu tanggapannya Kan setelah Sudah muncul RUTPKS Di DPR RI Dan pembahasannya Sekarang sedang Akan berjalan Kalau dari pandangan Ibu sendiri Apa sih sebenarnya Hingga saat ini Belum ada Pembahasan yang Konkret Gitu Yang benar-benar Detil untuk RUTPKS ini Apakah Ibu melihat Bahwa Pembahasan RUTPKS ini Terlalu Apa ya Terlalu Detil Dan terlalu Substansial Kalau dari pada Ibu sendiri Gimana Kalau detil dan Substansial Justru kami harapkan Justru itu yang Kita harapkan bersama Terima kasih Untuk pertanyaannya Selamat siang Salam sehat Dan juga salam Bineka Untuk kita semua Saya Sama Komnas Perempuan Terima kasih sekali Karena ada Forum ini Dan Ini juga Mengingatkan Karena memang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terperempuan Sebagai salah satu Lembaga HAM Di Indonesia Yang memang Dimandatkan Secara khusus Melalui peraturan Presiden Untuk menghapuskan Upaya Untuk memajukan Upaya-upaya Penghapusan Kekerasan Terperempuan Ini mendedikasikan Dirinya ya Untuk isu Kekerasan seksual Tidak bisa dilepas juga Dari latar Berdirinya Komnas Perempuan Yaitu Tragedi May 98 Yang sampai sekarang Memang masih menjadi Salah satu Tragedi yang paling Mencekam ya Dalam sejarah Indonesia Kita mengingat Ada Sejumlah kekerasan seksual Yang terjadi Di tengah kerusuhan Pembakaran Dan penjaraan Yang sampai sekarang Juga belum tertuntaskan Kasusnya Dan Segera setelah Kerusuhan May Kita ingat Dengan bergulirnya Reformasi kan Terjadi konflik Di banyak daerah ya Konflik Ambon Poso Kalau kita ingat Tapi bahkan Apa namanya Pembunuhan Dukun-dukun santet Di Pantura Lain-lain Itu macem-macem Dan di sejumlah Situasi tersebut Kekerasan seksual Itu terus terjadi Dalam Berbagai rupanya Karenanya Pada tahun 2010 Kami Mencoba Melihat ulang Data kekerasan seksual Di Indonesia Dan menemukenali Ada 15 bentuk Kekerasan seksual Yang dialami Oleh perempuan Di Indonesia Kita bicara Satu dekade yang lalu ya Sepuluh tahun yang lalu Dan dari 15 Jenis kekerasan seksual Ini ternyata Tidak semuanya Bisa dikodifikasi Kedalam hukum pidana Karena memang Bisa jadi Cara penyikapannya Bukan di hukum pidana Tetapi Dengan Rupa-rupa yang lain Nah Proses inilah Kalau saya boleh menekankan Menjadi salah satu Kekuatan RUU TPKS hari ini Karena Menggunakan pendekatan juga Yang Biasanya disebut dengan Pendekatan pidana Khusus internal Sehingga jelas Cakupan mana Dari kebijakan Yang akan diatur ini Objek pengaturannya Tidak bisa semua Aktivitas seksual Tetapi Hanya aktivitas Atau tindakan-tindakan Tertentu Yang kita bisa langsung Dengan jelas Menentukan Siapa korban Dan siapa pelaku Dan karena itu Konseptualisasi Tentang Kekerasan Seksualnya Menjadi jauh lebih Kuat Kalau kita lihat Perjalanannya kan Karena RUU ini Sudah dibahas Sejak tahun 2015 Sebetulnya Sempat terganjal Di tahun 2019 Dan berharap Sangat Karena 2020 2021 Ini Dengan Mbak Kiki Dan kawan-kawan Semuanya yang ada Di Balek Kita lihat Ada kemajuan-kemajuan Di dalam proses Pembahasannya Nah tentunya Kalau ditanya Kenapa Pembahasannya Berlarut-larut Nah ini Ada bagian yang Kita bisa Dengan jelas Melihat Tapi juga ada bagian Yang Abu-abu Yang menurut saya Hanya pihak DPR dan eksekutif Yang bisa menjawab Kami tidak Berada dalam posisi itu Yang pertama Menurut saya Memang Dalam perjalanan komunitas perempuan Selama Hampir 22 tahun ini Kita mengenali Bahwa memang Isu kekerasan seksual itu Bukan sesuatu yang gampang Dia memiliki dimensi Yang sangat kompleks Nah tadi saya menyebutkan 15 jenis Pada tahun 2010 Sekarang kita kenal Kekerasan seksual Di ruang siber Yang luar biasa berbeda Termasuk misalnya Rekayasa pornografi Ataupun bahkan Bagaimana kita melihat Pengaturan Tentang Misalnya nih Kan kalau di undang-undang Pornografi Sebetulnya Bukan tindak pidana Untuk membuat rekaman Untuk kepentingan sendiri Jadi misalnya Saya dan Pasangan Gitu ya Atau Kawan-kawan dengan pasangan Membuat Video ciuman Gitu Gak ada masalah Untuk kepentingan pribadi Tapi bayangkan Kalau tiba-tiba Hubungan retak Lalu Videonya Dikeluarkan Apakah pihak Yang tadinya Bersetuju Untuk membuat Video tadi Juga akan Dikriminalkan Ruang abu-abu itu Bisa ada Baik dengan undang-undang ITM Maupun undang-undang Pornografi Yang harapan kami Dia bisa kemudian Diklirkan Dengan undang-undang RUTPKS Karena itu Kejelian Untuk melihat Pengalaman Korban Kekerasan seksual Yang tidak saja Perempuan Ada juga yang Laki-laki Tetapi memang Dari aspek Komposisinya Lebih banyak Yang perempuan Karena kan Di dalam masyarakat kita Perempuan lebih Ditempatkan Sebagai Objek seksual Dibandingkan Dengan yang Laki-laki Tetapi juga Kita perlu melihat Dimensi Usia juga Berpengaruh Karena Pada anak Laki-laki Jumlah kekerasan Yang seksual Yang mereka alami Sekarang hampir sama Dengan anak perempuan Mungkin Yang laki-laki Yang lebih sedikit Adalah pria dewasa Dengan asumsi Pria dewasa Harus mampu Melindungi diri Akibatnya Kalau pria dewasa Mengalami pelecehan seksual Itu rumit sekali Untuk melaporkan Jauh lebih rumit Karena kan Dia dipandang Di dalam masyarakat Orang yang harus Mampu melindungi dirinya sendiri Bayangkan Kalau dia kemudian Menjadi pihak Yang tidak mampu Melindungi dirinya Dan mengalami Pelecehan seksual Dan biasanya Kemudian Akan ada stigma Untuk rekan-rekan Laki-laki Yang mendapat kekerasan seksual Oh jangan-jangan Dia terlalu feminin Jangan-jangan Dia punya Orientasi seksual Jangan-jangan Jadi udah lebih banyak lagi Stigma yang harus dihadapi Jadi Yang saya mau tekankan adalah RUTPKS ini juga Punya Apa namanya Kekuatan Karena dia mencoba Merangkul Begitu besarnya Pengalaman Korban Kekerasan seksual Tidak hanya Perempuan Tapi juga Laki-laki Dalam lapisan Usia yang berbeda Tentunya Karena mandat kami Komnas perempuan Jadi Fokus kami Dan ketika kami Memberikan pertimbangan Adalah berbasis Pengalaman yang Perempuan Nah ini Supaya dari awal Tidak terlalu keliru Karena kemudian Dibilang Oh ini agendanya Perempuan aja Tidak seperti itu Tapi memang Karena jumlahnya Paling besar Kami juga Bergerak Di dalam Proses Kasus Seperti ini Misalnya Tahun ini Sayangnya saya Tidak bisa menunjukkan Datanya Ke kawan-kawan Sekalipun Saya sebenarnya Menyiapkan Informasinya Tahun ini Kenaikan Pengaduan Kasus Kekerasan seksual Kekerasan seksual Kekerasan seksual Itu 72% Melonjaknya Secara total Pengaduan Kekerasan seksual Naik 80% Dibandingkan Tahun Lalu Kenaikannya Bisa jadi Karena memang Lebih banyak korban Yang sudah Lebih berani Speak up Tadi Tetapi juga Akses mereka Kepada layanan Juga lebih baik Karena Komunis perempuan Kan di masa pandemi Hampir sama ya Dengan kawan-kawan yang lain Kita on off juga Di kantor Dan untuk semua Pengaduan Sebenarnya kita arahkan Untuk menggunakan Online saja Untuk mengurangi kontak Nah Dari 80 Maaf Dari 72% Kenaikan Sebagian besar Itu terjadinya Di ruang Personal Ruang personal Ruang personal itu artinya Si pelaku dengan korban Kenal sangat dekat Karena hubungan Perkawinan Hubungan kekeluargaan Ataupun hubungan darah lainnya Dan juga termasuk Ini kalau kita ngomong pasangan Mau dia tercatat Tidak tercatat Terdaftar Ataupun tidak diakui Ini bukan sekolahan ya Jadi semuanya Itu masuk ke dalam Lingkup Hubungan personal Tadi Nah Ternyata Penggunaan Teknologi informasi ini Juga melonjak Luar biasa Dua kali lipat Jadi sekitar 1.700an kasus Hanya untuk yang Menggunakan Informasi teknologi ini Termasuk yang tadi Saya bilang itu Mantan suami Yang ngambek Karena mantan istri Tidak mau rujuk Ya kan Foto-foto Video-video Yang dulu Milik kita berdua Share berdua aja Tiba-tiba Viral di permukaan Ini bukan cuma soal Mantan pacar Yang tidak punya ikatan Perkawinan Bahkan mantan suami Juga melakukan Nah Kasus-kasus yang ekstrim Yang tidak masuk ke dalam RUTPKS ini kan Kalau tadi saya bilang Yang tidak bisa rujuk Kemudian menyebarkan Secara viral Di online Tapi kasus yang lebih ekstrim Adalah melakukan Pembunuhan Kepada mantan istri Ataupun mantan pacar Yang tidak mau rujuk Saya tidak tahu juga Apakah itu lebih ekstrim Karena kan Di online itu Begitu keluar Dia akan ada Selama seumur hidupnya Karena kita tidak Mengenal juga Nah ini salah satu Yang kita diskusikan Di RUTPKS Perlu tidak kita Memasukkan Hak untuk dilupakan Di dalam Tindakan kekerasan seksual Yang dilakukan Dengan menggunakan Media siber Berarti dia dihapuskan Dari seluruh Google search Sudah tidak bisa lagi Dan lain-lain Itu mungkin langkah yang baik Tapi juga terbatas Sebetulnya Karena siapa yang bisa Menghalangi kita Mengunduh Ataupun screen capture Kalau sudah sekali Di screen capture Itu kan Beredar ya Mau dihapuskan Tidak bisa Google search Besok kita upload lagi Jadinya Dimensi yang lebih kompleks Ini memang harus Kita sikapi Dengan Lebih hati-hati Nah Tadi saya bilang Bahwa memang Persoalan dari Kekerasan seksual ini Dia perlu sangat cermat Dia makin kompleks Bahkan Model yang orang Paling gampang kan Perkosaan Itu saja Masih sangat rumit Karena Teman-teman media Juga kenal ya Kadang-kadang Tidak tega Nulis perkosaan Ditulislah pencabulan Tidak tega pencabulan Persetubuhan Masih mending Daripada digagahi Karena kan digagahi Artinya dibuat Menjadi gagah Nah Itu juga harus Dibereskan Di dalam konsep Di RUTPKS-nya Supaya Kebingungan Itu tidak terjadi Mengulang kebingungan Di KUHP kita saat ini Setiap Penggunaan diksi Itu akan memiliki Definisi yang berbeda Dengan rentang tanggung jawab Juga yang beragam Kalau kawan-kawan Lihat KUHP sekarang Kata perkosaan Pencabulan Persetubuhan Sekurang-kurangnya Ancaman pidana Menjadi berbeda Karena dimensi Paksaan Dan kesukarelaan Itu menjadi penentu Di sana Nah Termasuk Dimensi kerusakan Yang ada Dimensi kerusakan Yang ada apa Sangat biasanya Kalau perkosaan Itu dianggap Persoalannya Ada di urusan Selaput darah Dan harus penetrasi Alat kelamin Laki-laki Karena dia menjadi Koitus Hubungan seksual Di luar perkawinan Padahal Kerusakan itu Sama aja Kalau kita ngomong Pencabulan Pakai tangan Pakai alat yang lain Apa bedanya Apa beda Traumanya Untuk korban Ya kan Jadi itu hal-hal Yang memang Hanya orang yang Melakukan pendampingan Pada korban Yang bisa memahami Dengan lebih baik Begitu juga Dimensi lain Misalnya soal Pemulihannya Terutama Pemulihan Sikis Yang dia gak bisa Serta-merta Komnas Perempuan Di dalam kajian kami Di tahun 2020 Menemukan bahwa Dari banyak Laporan perkosaan Hanya sekitar 30% Yang bisa maju Ke Proses hukum lanjutan Kenapa bisa demikian Karena banyak hal Urusannya kurang bukti Karena itu Terobosan hukum Kita butuhkan Dan RUTPKS ini Menjadi gantungan Harapan kita Terobosan-terobosan Hukum acara Bisa ada Tapi yang kedua Karena gak cukup Pendampingan Bolak-balik Ditanya Itu traumatis Sekali Orang harus mengulang Ingatan terburuk Dia Pada pengalaman Yang dia ingin Lupakan Karena itu Ketersediaan Pendampingan Menjadi sangat penting Di dalam seluruh Rangkaian Proses Upaya Korban Mencari Keadilannya Bukan hadir Belakangan Pasca Persidangan Apapun Pidana Dari pelaku Termasuk Mau sampai Ekstrim dulu Ada diskusi Soal hukuman mati Atau tidak Sebetulnya Pada satu level Dia hanya Berkontribusi Sedikit Pada korbannya Karena korban Akan tetap Dalam Lingkup Dia Traumanya itu Bahkan Banyak Kesempatan Korban Dikucilkan Ataupun Terus menerus Dianggap Sebagai Seseorang Yang Telah rusak Ini terutama Pada perempuan Beda dengan Yang laki-laki Yang perempuan Sampai orang Kalau selama Masyarakat kita Masih bilang Syukur ya Dia korban Perkosaan Masih ada Yang mau kawin Sama dia Itu artinya Kita tetap Menempatkan korban Sebagai orang Yang telah rusak Jadi Berbagai dimensi Ini memang Harus dengan Sangat cermat Tidak boleh Buru-buru Pertanyaan sekarang Jadi kecermatan Pertanyaan sekarang Adalah Berapa banyak Sumber daya Yang mau Diberikan Untuk Menunjukkan Bahwa ini Menjadi Prioritas Isu Karena pada Perumusan Undang-undang Undang-undang Yang lain Omnibus law Berapa undang-undang Yang dipantau Yang tidak boleh Tumpang tindih Yang harusnya Bisa Direvisi Yang harusnya Bisa Komplementari Yang bisa Saling menguatkan Itu kan Terjadi dengan Luar biasa Saya pikir Di dalam Banyak konsultasi Dengan Komnas Perempuan Dari masyarakat sipil Semuanya pada Komnas Tanyainya sama DPR Dan Pemerintah Karena memang Omnibus jauh Lebih kompleks Kalau saya boleh bilang Dari aspek Jumlah undang-undang Jumlah Kebijakan Yang harus Direview Untuk membentuk Undang-undang tersebut Nah Tapi itu Menurut saya Situasi yang Sebetulnya bisa Disikapi juga Dengan konstruktif Yang penting Memang Mata kita Ada pada Kepentingan Terbaik korban Bukan Karena kita Menjadikan ini Sebagai Lahan Kan sempat ada ya Perdebatan Kasus-kasus Isu-isu yang Sebetulnya Tidak secara Serta-merta Dia menyentuh Pada kebutuhan Korban sendiri Nah Saya setuju Kata-perkata Harus sangat dicermati Komnas Perempuan juga Sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah kami Ke Pihak Pimpinan Dan juga Nanti bisa Saya serahkan juga Kembali Sebenarnya Kebalik juga Sudah Agak Beberapa Minggu yang Lalu Saya ambil contoh saja Tadi Saya Menegaskan Disampaikan oleh Apa Baginya menurut saya Ini memang Kecermatan yang harus Dimiliki oleh Alek dan kita semua Yang sedang membantu Merumuskan kebijakan Misal Di dalam Pasal tentang Pelindungan Ada disebutkan bahwa Pihak kepolisian Dapat memberikan Pelindungan Kepada korban Menurut Kata dapat Di dalam hukum Itu opsional Boleh Kalau mau Ya boleh Kalau rasa perlu Ya boleh Gitu kan Gak salah Tapi kalau gak dikasih Salah gak Gak juga Kenapa juga dapat Gitu kan Nah karena itu kami Meminta agar Kata ini diganti Dengan wajib Memberikan Dan kalau boleh Itu dilakukan Dengan model Seperti di Undang-Undang PKDRT Jadi tadi Kita belajar Dari persilangan Apa yang sudah baik Di dalam sebuah Undang-Undang Yang sebelumnya ada Kalau Undang PKDRT Itu detil ya Dalam 1x24 jam Setelah pelaporan Jika ada ancaman Maka Polisi wajib Memberikan Nah sekarang Kita juga Sudah punya Undang-Undang PKDRT Tahun 2004 Waktu itu LPSK Masih dalam Proses penyemayan Sekarang LPSK Sudah besar Dia punya Undang-Undangnya Sendiri Dia akan punya Bahkan kantor Wilayah Kita harus Memastikan Terus bagaimana Perannya tadi Dalam Upaya Pelindungan Itu Nah Proses ini Tentunya banyak Dicermati oleh Khususnya Komnas Perempuan Dan kawan-kawan Di Lembaga-lembaga Layanan Bagi perempuan Korban Kekerasan Kami juga Tahu Ada beberapa Sesi Diskusi Yang dilakukan Oleh Satgas RUTPKS Yang dibentuk Oleh Presiden Untuk Upaya Pembahas Percepatan Pembahasan Secara khusus Komnas Perempuan Berusaha Untuk Bisa berdiskusi Dengan Setiap elemen Yang ada di dalam DPR Termasuk Fraksi-fraksi Kemarin Sebetulnya Saya secara khusus Diminta oleh DPD Untuk memberikan Pandangan Apa yang menurut kami Harusnya Menjadi penguatan Apa yang sudah Baik dipertahankan Apa yang kira-kira Jurang yang masih Harus diperkuat Karena Yang di dalam RUTPKS ini Perlu kami Sampaikan juga Memang ada banyak Terobosan yang sangat penting Yang juga Menyerap Misalnya Perkembangan Di Institusi Penegakan Hukum Termasuk Misalnya Bagaimana Memastikan Kapasitas Dari aparat Penegak Hukum Yang akan Menentukan Maju tidaknya Proses Hukum Bagi Kota Jadi mungkin Itu dulu Pengantar Dari saya Untuk Kita diskusi Lebih lanjut Makasih Makasih Bu Andi Ini Saya Menyimpulkan Bahwa Sebenarnya Sudah Sebanyak Detil Dan Ini gitu ya RUTPKS Tapi Masih ada Hal-hal Yang perlu Di Apa namanya Didetilkan Kembali gitu Karena Kita kan Berhadapan Dengan kultur Dan juga Manusia Indonesia Yang Memiliki tradisi Saya mau Mencatatkan juga Mendetilkan Di dalam Undang-undang Juga harus Sangat hati-hati Karena Kita gak bisa Bikin undang-undang Yang Detil Banget Karena Sebetulnya Kedetilan itu Juga bisa Didelegasi Dalam Peraturan Pelaksananya Hanya Kedetilan itu Kecermatan Mungkin yang Paling utama Kecermatan Dan Keberdasan Yang Memungkinkan Aspek-aspek Yang dibutuhkan Oleh korban ini Memang Betul-betul Tercakup Termaktub Dan bisa Dilaksanakan Oke Sekarang Masuk ke sesi Tanya-jawab Teman-teman Dan abang-abang Sekalian yang ingin Menanyakan langsung Kepada narasumber Mengenai RUTPKS ini Dipersilahkan Assalamualaikum Nama saya Erwin Saputra Ya tampaknya Laki-laki Yang sudah menikah Pastilah pelaku Begitu kan Sama istri Pertanyaan saya Ke dua narasumber Yang pertama Memang Pertanyaan saya Hampir sama Dengan apa Yang ditanyakan Moderator tadi Apa sih yang Membuat lambat RUU TPKS ini Kalau seperti Yang ibu bilang tadi Perlu kehati-hatian Apakah timnya Memang tidak cukup Karena saya tahu Setiap anggaran Pembahasan RUU itu Sangat besar Apa karena memang Anggarannya tidak cukup Sehingga Tidak bisa menghadirkan Para ahli-ahli Sehingga ini lambat Memang apa yang Dibilang dari Komnas tadi Itu RUU Omnibus Law Kemarin Itu cepat Dimana masalahnya Terus yang kedua Di dalam RUU TPKS ini Apakah Hukuman Pidananya itu Yang paling tinggi Hukumannya Hukuman apa Selanjutnya Apakah Nantinya Di dalam RUU TPKS ini Hukuman Pidananya Salah satu contoh Saya berikan Berikan Awal mulanya Ini adalah Suka sama suka Antaro diminkum Suka sama suka Di antara kita Ibaratnya Kayak pacaran Suka sama suka Begitu gak jadi Tiba-tiba Itu dilaporkan Dia menuduh kita Melakukan tindak Bidana Kekerasan Terus yang kedua lagi Apabila Seumpamanya Seorang Ada Saat ini Sudah banyak Beritanya Anggota DPR RI Yang sudah aktif Melakukan tindak Kekerasan Tiba-tiba Karena ada Uangnya Diiming-imingin Untuk dinikahin Sehingga Kasusnya itu Tidak bisa dilanjutkan Baris krim Ada Anggota DPR Masih aktif Saat ini Apakah itu juga Masuk Dibahas Kasus itu Dalam pasal Perpasal Di RUU TPKS Karena ini Banyak yang terjadi Karena uangnya Banyak Begitu dilaporkan Ke polisi Langsung Didatangin Orang tuanya Sudah dikasih Sari aja Supaya tidak Terjalan Pidana Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asep bu Dari Harian Lampu Hijau Harian Lampu Hijau Saya mau menanyakan Karena saya pernah baca Diungkapkan dalam RUU TPKS ini Ada 9 klasifikasi kategori Kekerasan seksual Kalau boleh tahu itu apa saja Apakah sudah nambah kategorinya atau belum Apakah cukup hanya 9 saja Terus Apakah 9 kategori itu sudah cukup untuk perlindungan dan kepastian hukum nantinya Lalu yang ada pertanyaan titipan dari kawan Undang-undang ini berlaku surut gak nantinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebetulnya agak galau mendengar anggota DPR ini kurang antusias terhadap undang-undang ini Memang kalau saya perhatikan Saya ini sudah sejak tahun 80-an sudah aktif jadi wartawan di DPR ini Semakin lama DPR ini semakin terlihat kegunaannya untuk menyerap aspirasi masyarakat Kita tahu kan dari berbagai jurnal Bahwa masalah kekerasan seksual ini sudah lama dituntut Dan DPR tidak berkerak Bahkan untuk sekarang ini diharapkan agar keadilan yang akan di esensi yang dikejar di dalam undang-undang ini adalah menyadakan restoraktif Artinya tidak ada di sini lagi Apa namanya Untuk dialog Tidak ada jalan keluar atau karena malu Jadi Supaya diatur Polisi gak boleh menolak setiap pengaduan Karena yang mau kita lindungi adalah Ada keluhan ataupun korban Siapapun kalau dia merasa korban Mengenai kejahatan seks Dia harus dilayani pengaduannya Selama ini kan enggak Polisi melihat Eh jangan-jangan seperti kata kawan Pak tadi dari Pak Erwin tadi Jangan-jangan lo pacar lo Terlepas apakah itu istri atau suami Apabila ada yang mengadu itu harus dilayani polisi Mohon DPR seperti ini Supaya diperhatikan Kemudian mengenai perkawinan dini Perkawinan apa? Perkawinan usia dini Ada enggak Apa namanya Sangsi bagi orang tua yang membiarkan anaknya Kawin di bawah umur gitu loh Padahal orang tuanya kurang ajar Ada keinginan tertentu Terhadap ini juga harus diperhatikan Jadi misalkan ada pasar tertentu Orang tua yang membiarkan anaknya Misalnya menyuruh anaknya kawin dini Dia harus dihukum gitu loh Jangan dibiarkan Kita kan masih berpikiran Itu kan anak gue katanya Emang aja Emang kalau anak lo gampang Bila perlu lo cincang Enggak bisa Jadi artinya Ibu anggota DPR Ini esensi hukum ini Dalam rangka melindungi Melindungi korban Jadi kalau melindungi Tidak ada istilah Apakah itu pacarnya Apakah istri Siapapun Istri pun kalau merasa dia diperkosa Boleh mengadu Begitu Jangan ada berpikiran Karena istri dia Enggak boleh Iya maksud saya Supaya pola pikir itu Seperti Komnas Perempuan tadi Kayaknya kurang tegas loh Komnas Perempuan Dalam melindungi Enggak ada istilah Apa Diversi lagi Enggak ada istilah Sekarang kan ada surat Semacam Keputusan Kapolri Terhadap kasus-kasus Yang menyangkut Pengaduan seksual Supaya ada Diversifikasi Dari keadilannya Enggak boleh Ini Jadi semua itu Harus diatihadakan Enggak ada lagi Keputusan misalnya Ada iska Keputusan dari kejaksaan Untuk Menunda Apa Menunda Pen Ya Penuntutan Karena Karena ada pertimbangan tertentu Tidak boleh Jadi harap DPR Memperhatikan ini Gitu loh Ya Bu ya Ya makasih Ya terima kasih Kepada tiga Penanyaan Saya serahkan kepada Ibu Kiki dan Ibu Andi Untuk menjawab pertanyaan Dari tiga penanyaan Terima kasih Ini kayaknya Mesti dibuka Makin panas Gerah Terima kasih Ini buat kami Di parlemen Ini kan Masukan Apalagi Ada senior Tahun 80 Saya belum lahir Pak Alhamdulillah Saya lahirnya 822 tahun kemudian Jadi Terima kasih Atas masukan Apabila memang Ya Dirasa Ada penurunan Ini berarti Bahan koreksi Bagi kami semua Terutama Buat kami-kami yang Baru Disini Ini menjadi Masukan yang sangat Luar biasa Untuk Oh ya Pengen tahu juga Dulu gimana sih Kan gitu ya Jadinya harus Seperti itu Kemudian Tadi misalkan Kenapa omnibus lo Bisa cepat Kenapa ini Dan segala macam Saya tidak dalam kapasitas Mau mengomentari Hal tersebut Ya karena Menurut saya At first Ini tidak Apple to apple Ya kan Gitu Kalau bicara Karena sedikit Sepintas saya Sampaikan Bahwa kalau Diingat juga Omnibus itu Berapa kali mundur juga Panjang juga loh itu Coba diingat kembali lah Seingat saya Itu berapa kali mundur Sampai akhirnya Sangat terlambat juga Tidak sesuai ekspektasi Toh pada akhirnya Pada akhirnya Kan begitu Tidak teraplikasi dengan baik Melalui Hal-hal tertentu Tadi Nah Kemudian Kenapa sih Intinya Kalau tadi saya Mencoba merangkum Gitu Ini kan Bisa dibilang Kejahatan yang bisa Dikategorikan Extraordinary Crime Pengennya pakai kalimat itu Gitu Menjadi Turbulens juga Terhadap culture Ya kan Ini kita punya Aspek sosiologis Yang juga harus Jadi pertimbangan Mohon maaf pak Ini terkadang Kita mau bikin benar Tapi Kulturnya gak terima Bisa rame pak Gerbang depan Jadi kita kadang juga bingung Ya kan Padahal niatnya Baik gitu loh Jadi Itulah Itu mungkin Senior-senior Wartawan disini Juga paham Bahwa Teori keadilan ini Ini yang dari dulu Dari zaman Nabi Muhammad Sampai sekarang ini Ini agak sulitnya Di titik temunya Adil buat saya Belum tentu adil buat bapak Adil buat ini Juga belum tentu adil buat kami Jadi Ini yang terkadang Makanya tadi saya diskusi Dengan Raisa Bahwa Paling tidak Saya sepakat Kami akan kawal ini Menjadi sebuah norma Yang sepantasnya Ya kan gitu Sepantasnya Untuk dijalankan Ini juga maunya Komnas perempuan Dan banyak perempuan Di luar sana Yang berharap Undang-undang ini Segera Saya yakin Undang-undang ini Akan segera Sudah kan ini Sudah masuk Di dalam tahap Selanjutnya Saya juga sudah Mendapat bahwa Pemerintah sudah Mengirimkan Dim dan lain-lain Pak Nah Supaya sinkron Antara Jangan sampai Gini Pak Terkadang nih ya Memang dilemanya Jadi DPR itu begitu Pak Kita udah bikin bagus Tetangga Ya kan Dalam arti mitra kerja ini Belok Pak Mohon maaf Yang dimaki siapa DPR Pak Apapun judulnya DPR yang dimaki Saya komisi empat sih Tadi saya bilang Mau kita bikin sebagus apapun Tapi kalau tidak ada yang mengeksekusi dengan baik Bapak tadi bicara restoratif justice Abang bilang itu kan Udah ada unsur pidana ya Tapi ingat Dalam bicara unsur pidana Juga ada mensrea di dalam situ Nah terkadang kalau kita mau pidana Kita lihat juga Mensreanya seperti apa Karena kita tidak bisa cuma satu sisi Both sides of the story Ini harus dijalankan Saya sepakat restoratif justice Sangat sepakat Akan tetapi juga menjadi pertanyaan buat saya Ini mungkin bukan komisi saya ya Tapi ada komisi yang lewat Cuma masukannya adalah Dimana bunyi restoratif justice Kalau memang mohon maaf Perkap itu gak kuat Pak Tidak ada kepastian hukum di dalam perkap itu Berganti kapori Ntar berubah lagi Sama aja Yang kita butuhkan disini Komnas DPR Korban Itu yang dibutuhkan apa Kepastian hukum Yang bisa menjawab kepastian hukum ini adalah siapa Undang-undang KUH pidana nya belum mengakomodir Ya betul Kita harus akui KUH pidana bicara general Oh ini spesialis Saya marah berharap Pak Undang-undang TPKS ini posterior Dia tarik semua itu Ada di dalam situ Ini statement yang harus saya sampaikan Karena bagaimana menjadi sebuah undang-undang yang kuat Tapi bisa diaplikasi Ini kan Komnas juga tahu Ada sekian banyak undang-undang Tapi mohon maaf Mau serijit apapun gak bisa jalan Contoh tadi yang Abang bilang Ngelapor ke polisi Polisinya gak mau Bapak bilang gak mau tindak lanjut Kan begitu Karena apa KUHAP nya Dua alat bukti Kan begitu Nah jadi bagaimana Ini harus kita akomodir Tadi ditanya Ada sembilan Nah saya jujur Mohon maaf Tadi siapa Lampu hijau ya Temannya lampu merah Beliau tadi Jadi Karena disini Ada perubahan substansi Ada perubahan Saya tidak bisa menjawab pasti Karena bahan terakhir dari pemerintah Ini harus dibaca dulu Takutnya kita state disini Ternyata Beda lagi Saya jujur Kalau sebelum firm Di dalam sebuah Di dalam forum rapat Saya tidak berani jawab Saya lebih baik Statement seperti itu Kenapa Karena ada DIM Yang baru masuk dari pemerintah Dan harus juga kita Dari Komnas juga Sudah masuk Ini tadi kan baru mau dikasih juga Jadi kita harus Dalam tahap Harmonisasi sinkronisasi Nanti setelah itu Mungkin baru bisa dijawab mas Gitu loh Terus apakah bisa berlaku surut Kayaknya yang bisa berlaku surut Sampai saat ini Cuma satu Jenis Pidana Yang lain belum bisa berlaku surut Tapi apakah feasible berlaku surut Nah ini kan kita harus cek lagi Bagaimana Metode Dia berlaku surut Ini kan Kalau maaf lah Kalau tipikor Dia bisa berlaku surut Bisa kita cek Kalau yang kayak gini Gimana ngeceknya ya Takutnya Hilang jejak Kata Bapak tadi Ya kan Apalagi ya mohon maaf Kalau yang pelakunya mungkin Udah amsyong lah Ya kan Gimana coba Banyak hal lah Kalau berlaku surut itu Tidak sesimpel Kita merunut Berlaku surut itu kan Retroaktif Retroaktif itu kan Ada unsur-unsur Yang harus dipenuhi Ya kan Jadi mungkin Untuk dari lampu hijau Prinsipnya Kalau untuk retroaktif Saya rasa Itu perlu kajian Lebih dalam lagi Dan untuk Ada sembilan Saya mohon maaf Harus jujur saya sampaikan Karena ada baru masuk Dim-dim baru Saya takutnya nanti Ada apa yang diharapkan Keluarnya beda lagi Demo lagi Kita di depan Ya kan Jadi lebih baik Dengan segala rasa hormat Mohon waktu Sampai ini Dalam tahap Kalau gak salah Dalam minggu-minggu depan Ada rapat sih Untuk bahas itu Tuh Tadi soal anggaran bu Tadi Pak Ely Oh anggaran Jadi gini Saya paham sih Gini pak Kalau anggaran Ya alhamdulillah Lebih dari cukup sih ya Bang ya Cuma permasalahannya Di balik itu Kepalanya banyak Ini loh yang jadi permasalahan Kita udah bunyi A Misalkan 6 udah bilang iya 3 ini Eh kacau lagi pak Ini kan proses politik ini Yang terkadang Kita Lah ini gimana Gitu loh Ya Dari awal Mungkin abang paham lah Dari namanya RUU Penghapusan kekerasan seksual Bertransformasi Karena apa Ini kan dari judul aja Panjang nih kemarin Kenapa Karena bicara penghapusan kekerasan seksual Bagaimana free will Kehendak bebas seseorang Mau dihapuskan Ini kan agak sulit Iya Gimana Benar gak itu karena PDI GNI Gara-gara namanya PKN Itu memnya Namanya sekarang kan memnya Gak ada Sama sekali gak ada Saya Saya dari fraksi PDI Perjuaga Juga Clear menyatakan kagak ada Tapi memang Kayaknya di Instagram Banyak banget ya Yang kayak gitu Tapi gak apa-apa lah Biar makin tenar PDI Kan ada aja Jadi pada dasarnya Prinsipnya tidak ada Kesensitifan itu tidak ada Tapi Masalah nama ini Penghapusan kekerasan seksual Ada juga penghapusan kekerasan Dalam rumah tangga Kalau Saya termasuk yang dulu mengkoreksi Bagaimana Kata penghapusan ini How Ini kan gak bisa Tapi apa rigidnya Kalau kami dari awal Konkret Apa yang mau kita lakukan Terhadap kekerasan seksual Yang tadi Bapak minta Apa yang mau kita mau Dalam kekerasan seksual Berarti Pencegahan Prevent Mencegah How Ini Terus kemudian Perlindungannya Ya kan Pemulihannya Tadi kita sepakat Ini sebenarnya Standing point PDI Perjuangan Dari awal disitu Kita mau bicara Ketentuan umum Apa-apa Ya itu Wajar lah Norma yang pasti Kurang lebih sama Tapi ada juga Norma yang kemarin Di undang-undang lain Bunyinya beda Itu kita koreksi lagi mbak Loh ini kenapa Di undang-undang sebelumnya Gitu Nah jadi Mungkin Tidak detail Tetapi kami tidak mau Bertabrakan dengan Crash dengan undang-undang Yang lain Karena apa Semangatnya Tidak ada spesialis-spesialis Ini sama Kan sejajar dia Makanya kita kepengennya Ini Intinya PDI Perjuangan Ingin berharap Mendorong undang-undang ini Teraplikasi dengan baik Oleh aparat penegak hukum Dan pemerintah Pada khususnya Itu ya Jadi gak hanya Sekedar undang-undang keluar Gitu ya bu ya Harus diaplikasikan Ya silahkan mbak Saya menambahkan saja Kalau soal meme Memang Ada yang Namanya tuh emang Ritmenya lebih oke Misalnya kan Pencegahan Penanggulangan Konflik sosial Itu juga RU-nya PKS Jadi agak lebih gampang Dibandingkan dengan Meskipun Kita tahu PDIP adalah Salah satu Fraksi yang Sangat mendukung Upaya untuk Mendorong RUTPKS Nah Tapi memang Tadi disampaikan kan Ruang pembahasan RU ini Tidak sepenuh-penuhnya Hanya soal hukum Tapi juga Ada dimensi-dimensi Politik lain ya Yang bertarung Di dalamnya Termasuk Paradigma Yang ada Di antara Para legislatornya Gitu Yang bisa jadi Tadi Maksud hati baik Bisa jadi Di persepsikan Dengan cara yang berbeda Akibatnya Kalau dari Naskah terakhir Yang diperoleh Kalau tadi 15 Jadi baru 9 yang bisa Dikodifikasi Sekarang turun lagi Jadi 5 Gitu Yang dari Naskah terakhir Yang dibuatkan Dimnya bersama-sama Ini yang akan dibahas Nah Dari 5 tersebut Saya bacakan saja ya Kebetulan ini memang Ada beberapa Yang sudah saya pegang Datanya Karena memang Sudah disiapkan Yang pertama Pelecahan seksual non fisik Pelecahan seksual fisik Pelecahan seksual Teknologi informasi Pemaksaan kontrasepsi Pemaksaan sterilisasi Eksploitasi seksual Dan penyiksaan seksual Jadi Pelecahan seksualnya Sendiri Diturunkan Dalam 3 model Karena itu Dari yang 9 Yang awalnya Kita Ajukan Itu ada yang berkurang Termasuk yang tadi Ditanyakan oleh Bapak Soal Perkawinan anak Di dalam Pendefinisian Sekurangnya Oleh Komnas Perempuan Kami merasa Bahwa perkawinan anak Adalah bagian dari Pemaksaan perkawinan Karena Anak Yang pertama Dia berada Dalam pengampuan Orang tuanya Karena itu Dia tidak akan pernah Bisa memberikan Persetujuan Secara utuh Secara sukarela Yang utuh Saya lahir Dan besar Di Kalimantan Barat Salah satu Fenomena Yang bahkan Saya tuliskan Sebagai Bukti Kelulusan Untuk sekolah Adalah tentang Perkawinan Transnasional Orang Cina miskin Tionghoa miskin Di Kalimantan Barat Keluar negeri Apakah Itu hanya Karena Sesama etnis Saja Atau itu Masalah Kemiskinan Kemiskinan Yang berlapis Dari dua Negara Yang memang Start point Ekonominya Berbeda Kenapa Bisa Karena saya Hubungan Internasional Kenapa Bisa Arah Pencarian Pengantin Luar negeri Itu searah Dengan Arah Investasi Itu pertanyaan Pertanyaan Yang bergelut Dan karena Itu Perkawinan Anak Yang Apalagi Anak Yang kemudian Menikah Dengan seseorang Yang usianya Dua Tiga Kali Lipat Dari usia Dia Bahkan Bisa Lebih Tua Daripada Usia Orang tuanya Perlu Dicurigai Ini bukan Perkawinan Anak Remaja Yang karena Apa Bukan Ini fenomena Yang berbeda Karena itu Dia perlu Diatur Dengan Baik Dia gak Bisa Dengan Semena-mena Saja Kita 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 Anggap Sebagai Fenomena Yang Biasa Biasa Anak Perempuan Pada Akhirnya Menikah Sekali Lagi Saya Mengingatkan Bisa Jadi Anak Laki-laki Menikah Anak Tapi Sembilan Dari Sepuluh Perkawinan Anak Adalah Perkawinan Anak Perempuan Itu Datanya Tersedia Nah Buat kami Ketika dia Masuk Kedalam Perkawinan Maka Apa sih Konstruksi Yang ada Dia harus Melakukan Hubungan Seksual Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Itu Harus Dilakukan Jika Tidak Dia bisa Berhadapan Dengan KDRT Yang lain Kekerasan Di dalam Rumah Tangganya Yang dilakukan Oleh Suaminya Dengan Cara Yang Beragam Nah Karena Itu Pemaksaan Inilah Yang Menurut Kami Tetapi Memang Di dalam Rancangan Yang Terakhir Itu Tidak Dimasukkan Tentunya Ada Banyak Pemikiran Yang Beragam Kenapa Tidak Membolehkan Perkawinan Paksa Ini Dan Perkawinan Paksa Di Indonesia Pemaksaan Perkawinan Ini Modelnya Banyak Banyak Sekali Saya Salah Satu Hal Yang Ditemukan Oleh Komnas Perempuan Pasca Tsunami Itu Adalah Praktik Kawin Cina Buta Jadi Kalau Dalam Bahasa Islam Itu Praktik Muhalil Yang Sebetulnya Dilarang Di dalam Agama Tetapi Dipraktikkan Yaitu Ketika Seseorang Mau Rujuk Setelah Talak Tiga Dari Suami Ataupun Talak Yang Pertama Dari Istri Kenapa Cina Buta Pak Judulnya Itu Ceritanya Agak Panjang Lebar Jadi Katanya Ada Sejarahnya Dari Tanah Jawi Kenapa Namanya Cina Buta Dan Itu Paling Banyak Dikenal Istilah Ini Di Semenanjung Melayu Jadi Di Sumatera Itu Semua Namanya Cina Buta Poinnya Adalah Yang Perempuan Wajib Kawin Dengan Yang Laki-laki Yang Lain Yang Laki-laki Wajib Kawin Dengan Perempuan Yang Lain Baru Bisa Rujuk Karena Kan Talak Tiga Ataupun Talak Pertama Dari Istri Dan Kalau Yang Suami Karena Bisa Memiliki Istri Lebih Satu Maka Istri Yang Dikawinkan Untuk Rujuk Dengan Istri Yang Awal Itu Bisa Dipertahankan Tapi Yang Pihak Istri Tidak Bisa Mempertahankan Suami Yang Keduanya Dia Harus Bercerai Nah Meskipun Dimintakan Oleh Pihak Suami Kami Mencatat Dua Kasus Dimana Pihak Laki-lakinya Terus Bidang Gak Jadi Deh Habis Kamu Udah Tidur Sama Laki-laki Lain Padahal Waktu Dia Harus Kawin Itu Perempuannya Menolak Karena Dia Pikir Nanti Saya Harus Tidur Sama Laki-laki Lain Kamu Kira-kira Mau Saya Lagi Kamu Tidak Mau Melakukan Ini Berarti Kamu Tidak Cinta Saya Tidak Rujuk Jadi Perempuannya Dalam Kondisi Selalu Dilematis Nah Jadi Situasi Seperti Ini Menurut Kami Praktik Kebiasaan Yang Tidak Boleh Kita Biarkan Meskipun Fenomenanya Bisa Jadi Tidak Basar Nah Yang Juga Tidak Dimasukkan Adalah Pemaksaan Aborsi Sekali Lagi Aborsi Adalah Ilegal Tetapi Memang Pada Situasi KUHP Kita Sekarang Ini Orang Yang Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Aborsi Pacar Yang Karena Awalnya Bilang Saya Tanggung Jawab Terus Tidak Bertanggung Jawab Itu Lepas Orang Yang Melakukan Perkosaan Biasanya Dia Akan Dituntut Perkosaannya Saja Tapi Kalau Dia Tidak Dilaporkan Perkosaannya Hilang Perempuannya Tetap Bisa Hamil Undang Kesehatan Bilang Oh Boleh Layanan Aborsi Untuk Perempuan Korban Perkosaan Layanan Aborsi Aman Untuk Korban Perkosaan Tidak Terselenggara Dengan Baik Di Indonesia Akibatnya Kalau Bapak Ibu Ingat Teman Teman Ingat Kasus Dijambi Ibunya Yang Membantu Dia Untuk Melakukan Aborsi Akhirnya Ibu Dengan Anak Perempuan Yang Korban Perkosaan Dari Abang Sama Masuk Bui Karena Aborsinya Jadi Kasus Serupa Ini Dalam Situasi Yang Lain Itu Tidak Akan Masuk Orang Yang Membuat Pemaksa Bagi Si Perempuan Melakukan Aborsi Begitu Juga Dengan Pemaksaan Hubungan Seksual Ini Diskusi Panjang Soal Perkosaan Masuk Atau Kedalam KAUHP Yang Tadi Saya Sangat Senang Kalau Dia Bisa Jadi Penarik Untuk Semua Undang Yang Ada Tapi Bayangkan Kalau Kita Tidak Meletakkan Pemaksaan Hubungan Seksual Di Dalam Rancangan Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pemaksaan Hubungan Seksual Ini Modelnya Macem Termasuk Juga Perbudakan Seksual Perbudakan Seksual Kasus Yang Pernah Dilaporkan Kepada Komnas Perempuan Dilakukan Oleh Suami Istri Dikurung Di Dalam Rumah Tidak Boleh Keluar Bahkan Diberikan Narkoba Sehingga Dia Tidak Bisa Pernah Punya Kesempatan Untuk Menolak Hubungan Seksual Yang Panjang Berkali-kali Bahkan Dengan Menggunakan Bentuk Penganyayaan Di Indonesia Perbudakan Seksual Hanya Diatur Di Undang Undang Pengadilan HAM Yang Mencyaratkan Terbuktinya Bentuk Pelanggaran HAM Yang Berat Yaitu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Ataupun Genosida Yang Artinya Harus Bisa Dibuktikan Sistematis Atau Meluas Tetapi Tindakan Personal-personal Yang Tadi Saya Sampaikan Sebetulnya Bisa Dianggap Sebagai Sebuah Perbudakan Tidak Bisa Menggunakan Undang Undang Pengadilan HAM Jadi Sembilan Jenis Yang Diajukan Sebetulnya Telah Melewati Satu Proses Pekajian Juga Apakah Memang Jurang Hukumnya Betul Ada Atau Tidak Atau Dia Bisa Menggunakan Hukum Yang Lain Karena Repot Juga Dari Awal Kami Juga Tau Bikin Undang Repot Banget Kalau Bisa Gunain Ada Ngapain Kita Capek Bikin Undang Baru Justru Karena Kami Tau Bahwa Ini Tidak Bisa Ada Dan Banyak Undang Undang Memang Berfokus Hanya Pada Pemidanaan Bukan Pada Pemulihan Korban Sekali Lagi Inilah Yang Merupakan Keunggulan Dari RUTPKS Yang Perlu Kita Sokong Bersama Nah Jangan Takut Urusan Suka Sama Suka Ini Sebetulnya Bisa Dengan Gampang Diklirkan Tetapi Memang Hubungan Suka 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 Ini Dimensinya Abu Abu Kalau Dosen Enggak Ngomong Apa-apa Ngelus Badan Tapi Mahasiswanya Tau Kalau Gue Begini Dikit Kalau Aku Menyatakan Penolakan Sedikit Kira-kira Dosennya Marah Enggak Ya kan Sehingga Mahasiswanya Diam Aja Terus Kalau Udah Berulang Kali Habis Dia bilang Paling Kamu Suka Aja Kamu Ngelapor Karena Dikasih E Kan Tapi Dari Sedari Awal Dia bukan Hubungan Suka Sama Suka Disitu Ada Relasi Kuasa Yang Timpang Relasi Kuasa Yang Timpang Ini Yang Pernah Jadi Perdebatan Panjang Lebar Tetapi Kalau Saya Boleh Ilustrasikan Kasusnya Seperti Itulah Dari Awal Enggak Perlu Macem-macem Semua Mahasiswa Tahu Nasib Kita Itu Di Ujung Tanduk Penannya Dosen Sekarang Ketikannya Dosen Kira-kira Jadi Kalau Misalnya Kita Disuruh Melakukan Sesuatu Itu Kita Juga Akan Menimbang Nah Ada Banyak Sekali Situasi Dimana Kemudian Mahasiswinya Ini Menjadi Ketakutan Tidak Berani Sekolah Tidak Berani Melaporkan Padahal Dia Bisa Jadi Gantungan Harapan Dari Orang Tuanya Petani Yang Berusaha Luar Biasa Jual Tanah Berapa Tahun Dia Harus Nanam Padi Dan Macem-macem Untuk Sekolah Anaknya Rata-rata Pendidikan Di Indonesia Masih Sekitar 12 Tahun Sekian Sehingga Kalau Punya Anak Di Kampung Saya Itu Yang Bisa Masuk Kuliah Bangganya Luar Biasa Kebayang Kalau Anaknya Mengalami Kekerasan Nggak Sanggup Ngasih Tahu Orang Tuanya Hilang Kapasitas Dia Untuk Belajar IP Rendah Nggak Bisa Jadi Apa-apa Mau Cari Beasiswa Berikutnya Juga Nggak Bisa Jadi Kita Harus Menghentikan Situasi Dimana Proses Kekerasan Seksual Yang Quote Enquote Dianggap Suka Sama Suka Ini Padahal Menggunakan Relasi Timpang Yang Jelas Ada Di Titik Inilah Kalau Boleh Sekalian Promosi Komnas Perempuan Jam Tiga Ini Akan Konferensi Pers Untuk JR Yang Sedang Diajukan Menolak Permendikbud 30 tahun 2021 Dengan Alasan Bahwa Salah Satunya Frasa Tanpa Persetujuan Korban Itu Dianggap Sebagai Frasa Yang Membingungkan Karena Artinya Dengan Persetujuan Korban Boleh Jadi Ini Cara Baca Yang Terbalik Ya Ini Sama Ribut Dengan RUTPKS Gitu Karena Enggak Kita Lagi Ngomong Bahwa Ini Ada Ruang Yang Kita Harus Bisa Dengan Tajam Membedakan Antara Korban Dengan Non Korbannya Antara Apa Yang Bisa Diatur Sebagai Sebuah Tindakan Yang Bisa Dikenakan Sanksi Yang Harus Menjadi Bukan Berarti Urusan Hubungan Di Luar Perkawinan Itu Tidak Menjadi Keresahan Sosial Tidak Menjadi Persoalan Harus Kita Urus Tapi Ruangnya Beda Pengadilan Ada Kamar Kamarnya Tidak Bisa Semuanya Masuk Dalam Satu Kamar Kan Gitu Jadi Penyelesaiannya Juga Berbeda Nah Itu Sejumlah Hal Yang Dari Pertanyaan Yang Ada Sebentar Saya Mencatatkan Satu Lagi Yang Saya In Jawab Agak Lama Satu Hal Lagi Yang Juga Penting Adalah Soal Tadi Berlaku Surut Betul Banyak Hukum Kita Tidak Berlaku Surut Tetapi Memang Harus Ada Pemikiran Yang Cukup Bernas Mengenai Kompleksitas Situasi Kekerasan Seksual Khususnya Perkosaan Kalau Bapak Teman-teman Sekalian Ibu Yang Hadir Perhatikan Kasus-kasus Perkosaan Terutama Yang dilakukan Oleh orang Terdekat Di dalam Keluarganya Perkosaan Terhadap Anak Itu Biasanya Baru Anaknya Bisa Bicara Setelah Dia Lulus Kuliah Punya Pekerjaan Mampu Berdiri Sendiri Perkosaannya Terjadinya Kapan Mungkin Waktu Dia Lima Tahun Nah Bagaimana Kita Mau Menjembatani Situasi Ini Jadi Ini Bukan Soal Peristiwa Yang Kita Membayangkan Berlaku Surut Ini Beda-beda Pandangan Nah Tapi Bagaimana Kita Menziasati Karena Dalam Situasi Sekarang Ini Kasus Rupa Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Sangat Sulit Sekali Untuk Diproses Secara Hukum Ya Kan Karena Peristiwa Yang Dianggap Sudah Lampau Sekali Salah Satu Yang Kami Dukung Bersama Dengan Kompol Nasat Ini Ini Di Luar RTPK Adalah Memastikan Kita Bisa Mengembangkan Bank DNA Sehingga Kasus Kasus Yang Terjadi Di Waktu Yang Lama Sebelum Pelaporan Dilakukan Itu Dia Memiliki Kemungkinan Mungkin Boleh Bilang Kami Terinspirasi Film CSA Tapi Harusnya Ada Terobosan Dong Termasuk Juga Misalnya Kalau Kita Sudah Lihat Beberapa Gejalanya Misal Kalau Di Tempat Sekolah Berasrama Itu Kasus Tidak Pernah Kurang Dari Satu Kasus Tidak Pernah Hanya Satu Biasanya Korbannya Banyak Kita Bisa Belajar Dari Bagaimana Polisi Inggris Memperlakukan Kasus Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Pada Saat Itu Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Buka Posko Pengaduan Yang Lengkap Dengan Konselor Untuk Bilang Siapapun Yang Merasa Pernah Berada Di Areal Ini Yang Mungkin Mengalami Tindakan Yang Kalian Tidak Tahu Cara Menyampaikannya Dan Juga Mungkin Malu Untuk Menyampaikannya Silahkan Menghubungi Nomor Ini Identitas Akan Seterus Terus 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 Banyak Situasi Yang Dia Tidak Bisa Muncul Gitu Nah Satu Hal Yang Sama Pentingnya Adalah Selain Tadi Ada Tiga Unsur Yang Penting Itu Yang Baya Bentuk Dan Pemidanaannya Upaya Pemulihannya Dan Pencegahannya Persis Yang Disampaikan Oleh Bapak Kita Butuh Memastikan Unsur Pengawasan Oleh Lembaga Independen Ada Tentunya Perlu Ada Evaluasi Monitoring Dari Lembaga Lembaga Yang Menyelenggarakan Tanggungjawab Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Ini Untuk Penanganan Kasus Tapi Tapi Mereka Juga Membutuhkan Mata Eksternal Yang Bersifat Independen Nah Kami Menyarankan Tanggungjawab Untuk Melakukan Pengawasan Secara Eksternal Itu Diberikan Kepada Lembaga Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia Dan Juga Komisi Komisi Yang Bersifat Independen Tadi Di Indonesia Kita Punya Komnas HAM Selain Komnas Perempuan Ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ada Kawan-kawan Komisi Disabilitas Yang Akan Segera Memeriksa Apakah Peraturan Peraturan Tentang Akomodasi Layak Untuk Persidangan Bagi Penyandang Disabilitas Yang Juga Afirmasi Action Dinyatakan Di RUTPKS Ini Dilaksanakan Atau Tidak Kita Juga Punya Tentunya Keempat Lembaga Ini Termasuk Komnas Perempuan Maksudnya Punya Keterbatasannya Masing-masing Tapi Setidaknya Peran Kami Adalah Peran Pengawasan Kita Juga Punya Komisi Kepolisian Kejaksaan Maupun Komisi Judisial Jadi Lembaga Lembaga Ini Perlu Distated Perannya Apa Sebagai Pengawas Eksternal Untuk Memastikan Terobosan Terobosan Baik Yang Diharapkan Bisa Bermanfaat Bagi Korban Ini Betul Dapat Terimplementasi Kalaupun Ada Gap Kira-kira Gap Gap Gimana Cara Memperbaikinya Nah Memang Di Dalam Proses Tersebut Kalau Tadi Saya Mengulang Komnas Perempuan Adalah Yang Paling Dilihat Berdedikasi Dalam Isu Kekerasan Seksual Di Antara Lembaga Lembaga Banyak Menyalahkan Komnas Perempuan Saja Mengkoordinir Supaya Bisa Dan Ini Memang Sudah Terjadi Di Dalam Proses Penanganan Kasus Misalnya Kalau Kita Rakor Dan Lain Tetapi Tentunya Yang Menjadi Elemen Penting Soal Pengawasan Eksternal Dan Partisipasi Publik Partisipasi Publik Yang Saya Mau Tekankan Dalam RUTPKS Yang Baik Adalah Juga Soal Bagaimana Meningkatkan Peran Keluarga Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Ini Kita Bicara Tentang Satu Unit Terkecil Di Dalam Masyarakat Yang Sangat Penting Pertama Dan Mungkin Terakhir Ketika Seseorang Dilahirkan Bisa Menikmati Hak Support Sistem Dia Maju Atau Tidak Seringkali Itu Ditentukan Oleh Keluarganya Di Dalam Proses Hukum Terima Kasih Sama Soren Terima Kasih Bu Andi Penjelasannya Dan Bu Rizky Penjelasannya Cukup Konferensif Dan Detil Sekali Mengenai RUTPKS Ini Nah Sebagai Penghujung Acara Kita Beri Waktu Untuk Memberikan Closing Statement Dari Bu Rizky Dengan Ibu Andi Oke Terima Kasih Terima Kasih Kepada Semua Yang Hadir Hari Ini Dengan Segala Saran Masukan Kami Di DPR Terhusus Badan Legislasi Semaksimal Mungkin Akan Bekerja Stay on Rule Yang Mana Yang Menjadi Fungsi Kami Yaitu Fungsi Legislasi Dan Sebagai Salah Satu Perempuan Yang Ada Di Legislasi Terhusus Untuk TPKS Ini Sangat Berharap Dan Fraksi PDI Perjuangan Terhusus Sudah Clear Arahan Dari Ibu Ketua DPR Sudah Sangat Jelas Untuk Dituntaskan Dengan Menitik Beratkan Di Tiga Hal Yang Tadi Kita Sampaikan Jadi Tidak Usah Ada Keraguan Bahwa Kami Akan Mengawal Menjadikan TPKS Ini Sesegera Mungkin Untuk Bisa Diselesaikan Dan Bisa Teraplikasi Dengan Baik Mungkin Detailnya Kita Sedikit Kurangi Lebih Ke Cermatnya Mbak Andi Tadi Masukkan Juga Itu Dari Mbak Andi Supaya Ini Segera Bisa Terealisasi Dengan Baik Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Yang Hadir Dan Mbak Andi Yang Sudah Memberi Masukan Kurang Lebih Banyak Juga Yang Saya Absorb Dari Tadi Mungkin Mohon Maaf Saya Bukan Tipe Nyatet Saya Tipenya Audio Jadi Kalau Nyatet Suka Ntar Masuk Kantong Hilang Jadi Terima kasih Banyak Kawan-kawan Dari Media Terus Kuatkan Terus Kritisi Bahwa Kami Ini Semua Disini Manusia Biasa Yang Tidak Lepas Dari Hilah Dan Dosa Dan Saya Harap Kita Tetap Bekerja Sama Ya Dalam Koridor Yang Tepat Saya Akhiri Apabila Ada Ucap Kata Dan Tingkah Langkut Saya Kurang Berkenan Dari Tadi Saya Mohon Maaf Kepada Allah Saya Mohon Ampun Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekali lagi Saya Mau Menyampaikan Apresiasi Saya Tadi Saya Sempat Sampaikan Juga Bahwa RUTPKS Ini Boleh Dibilang Salah Satu RUU Yang Partisipasinya Bisa Kita Lihat Upaya Untuk Konsolidasi Pemikiran Itu Dilakukan Dalam Berbagai Ruang Oleh Rekan-rekan Anggota Dewan Dan Untuk Itu Kami Sangat Apresiasi Kalaupun Ada Perbedaan Pandangan Menurut Hemat Saya Itu Adalah Satu Kewajaran Dan Bisa Kita Sikapi Sekali Lagi Dengan Konstruktif Dan Saya Selalu Merasa Terbantu Dengan Ruang-ruang Seperti Ini Karena Pertanyaan-pertanyaan Yang Diajukan Itu Bisa Jadi Sesuatu Yang Bahkan Tidak Terpikirkan Dan Kalaupun Itu Sudah Ada Dia Membutuhkan Ruang Untuk Mengkomunikasikannya Karenanya Saya Sungguh Berterima Kasih Atas Kesempatan Kita Untuk Berdialog Pada Hari Ini Dan Juga Kami Yakin Bahwa Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Akan Ada Pembahasan Dan Semoga Ruang Untuk Satgas RUKS Karena Tadi Posisi Kami Sebagai Lembaga Independen Bukan Cabang Langsung Dari Pemerintahan Dan Sekali Lagi Mohon Dukungan Dari Kawan-kawan Media Untuk Terus Mengawal RUTPKS Ini Hanya Dengan Kerja Bersama Kita Memastikan Kepentingan Terbaik Untuk Korban Kita Bisa Membuat Indonesia Yang Bebas Dari Kekerasan Terima Kasih Selamat Sore Salam Sehat Untuk Kita Kita Akhiri Dan Teman-teman Semua Terima Kasih Atas Kehadirannya Di Forum Legislasi Ini Kita Akhiri Diskusi Ini Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Framing Tidak Belum Nanti Diarahin Kesini Ibu 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 Kabarin Ya Pemirsa Tadi Selama Sama-sama Telah Kita Saksikan Bersama Forum Legislasi Yang Membahas Terkait Dengan Apakah RUTPKS Ini Akan Segera Diketok Palu Oleh DPR Nah Pemirsa Saat Ini Saya Sudah Dengan Salah Satu Anggota Badan Legislasi DPRR Yaitu Ibu Rizky Aprilia Dari Fraksi PDI Perjuangan Halo Ibu Ibu RUTPKS Seperti yang Ibu Ungkapkan Di awal Bahwa Tidak Ada Kendala Mungkin Pemirsa Yang Ada Di Rumah Ini Ingin Tau Bu Sebenarnya Saat Ini Sudah Sampai Sejauh Mana Pembahasannya Bu Kemarin Sudah 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 Untuk Dinaikkan Ke Tingkat Berikutnya Prinsipnya Begini Ini Bukan Hambatan Tapi Itu Tadi Saya Sempat Sampaikan Ada Time Frame Yang Agak Sulit Untuk Kita Ketemu Antara Kita Dan Pemerintah Pemerintah Ke Kita Karena Jadwal Persidangan Terus Jadwal Pemerintah Jadi Saya Rasa Tidak Ada Kendala Sama 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 Dan Kita Semua Bersepakat Bahwa Undang Undang Ini Menjadi Prioritas Untuk Segera Disahkan Baik Dan Ibu Karena Ada Mengatakan Bahwa Kekerasan Seksual Itu Fenomena Gunung Es Nah Apakah Misalkan Dengan Adanya RUTPK Sini Kedepan Ibu Bisa Optimus Untuk Para Korban Berani Melaporkan Itulah Tadi Makanya Saya Sampaikan Kita Kepengen Terutama Dari Fraksi Perjuangan Kepengen Undang Ini Teraplikasi Dengan Baik Bukan Hanya Sekedar Menjadi Undang Undang Mau Bicara Ada Fenomena Gunung Es Kek Atau Apapun Yang Pasti Standing Point Perjuangan Clear Di Pencegahan Pemulihan Dan Perlindungan Ini Supaya Bisa Terealisasi Dengan Baik Teraplikasi Tempat Terakhir Dari Saya Kekerasan Seksual Asumsinya Masih Kekerasan Fisik Sedangkan Ada Kekerasan Yang Kedepan Berarti RUTPX Ini Bisa Dipastikan Akomodir Kekerasan Yang Ada Di Dunia Digital Gini Ada Dua Hal Yang Gini Mungkin Di TPKS Boleh Berbunyi Masalah Cyber Oke Akan Tetapi Kita Lihat Undang Cyber Gimana Tapi Itu Bukan Wacana Yang Harus Kita Bawa Hari Ini Kita Fokus Di TPKS Bahwa Apapun Bentuk Kejahatan Seksual Kejahatan Kekerasan Seksual Yang Memang Sudah Memenuhi Unsur Nah Unsur Ini Harus Nanti Di Akomodir Di Dalam Mau Platformnya Apa Selama Unsurnya Terpenuhi Ini Yang Paling Penting Untuk Dilakukan Penindakan Penindakan Hukum Tapi Unsurnya Ini Yang Harus Secara Jadi Apabila Terjadi Agak Sedikit Tarik Menarik Lama Atau Apalah Bahasanya Itu Karena Semua Teman-teman Presi PDI Perjuangan Mendorong Undang-Undang Teraplikasi Bukan Hanya Sekedar Undang-Undang Jadi Itu Aja Apakah TPKS Ini Akan Diketok Palu Bu Insya Allah Kan Prosesnya Jelas Satu Dua Tiga Karena Kita Punya Tatip Yang Harus Kita Penuhi Juga Saya Mohon Bantuan Juga Dari Teman-teman Media Untuk Mempublish Sebenarnya Tahapan Legislasi Seperti Apa Jadi Biar Enak Terima Terima Badan Legislasi DPRR Yaitu Ibu Risky Aprilia Dari Fraksi PDI Perjuangan Yang Mengatakan Insya Allah Bahwa RUTPKS Ini Akan Segera Diketok Palu Sekian Pemirsa Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Terima Kasih Virus Virus Corona Menjadi Perbincangan Dunia Beberapa Negara Sudah Terjangkit Ribuan Orang Di Indonesia Terkena Virus Ini Kita Perlu Antisipasi Dengan Melakukan Hal Berikut Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Antiseptik Gunakan Masker Atau Penutup Mulut Saat Bersin Dan Batuk Masak Telur Dan Daging Hingga Matam Mindari Kontak Dengan Hewan Tidak Saling Berjabat Tangan Tidak Berinteraksi Dengan Penderita Jika Memiliki Demam Tinggi Batuk Pilas Gaguan Pernafasan Sakit Penggorokan Dan Letih Lesu Segera Periksakan Kedokter Puas Pada Virus Corona Jaga Penyakit Sejak Dini Dipersembahkan Oleh TPR Parlemen Pira Pemberitaan Parlemen Sejak Dan DKI DPR Edding